Nomor 12 Transformasi T adalah komposisi dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dilanjutkan rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat ke arah berlamanan arah putaran jarum jam Bayangan dari garis 3X tambah 5Y min 2 sama dengan 0 oleh transformasi T mempunyai persamaan di dalam matematika arah berlamanan jarum jam itu adalah arah positif transformasi yang pertama adalah transformasi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X misalnya posisinya disini menjadi disini X menjadi Y dan Y menjadi X tadi X-nya yang panjang, Y-nya yang pendek sekarang jadi Y-nya yang panjang, X-nya yang pendek oke, rotasi dengan pusat 0,0 rotasi rotasi itu matriksnya adalah kos-kos ya, masing-masing teta sin teta min sin teta ya, jadi ini nanti kalau dimasuki 90 derajat kos-kos 90 ya, min sin 90 sin 90 nanti kos 90 kos 90 itu 0 dan sin 90 adalah 1 maka matriksnya akan menjadi 1, eh maaf 0,0,1 min 1 oke, sekarang kita akan bahas transformasi yang pertama dari sini, kalau ditransformasikan pencerminan terhadap sumbu X sama dengan Y ya, ini sumbu X sama dengan Y maka X aksen akan menjadi Y dan Y aksen akan menjadi X ya, jadi Y akan menjadi X aksen ya, kita substituskan ke sini dan X akan menjadi Y aksen kita substitusi ke dalam sini maka 3X menjadi 3Y aksen ya dan 5Y plus 5X aksen min 2 sama dengan 0 hasilnya ini akan menjadi 3Y aksennya dilangkan ya tambah 5X min 2 sama dengan 0 sekarang transformasi kedua terhadap garis setelah ditransformasikan transformasi pertama ya transformasi kedua ya X aksen Y aksen ya ini sama dengan ini ya hasil transformasinya ini ya minus 1 kali X Y jadi ini akan sama dengan apa ini 0 kali X itu 0 minus 1 kali Y minus Y dan 1 kali X ini X ya Y kali 0 0 jadi ini hasilnya ya nanti X aksen itu adalah akan menjadi min Y dan Y aksen itu akan menjadi X ya nanti yang kita substitusikan Y sama dengan min X aksen dan X sama dengan Y aksen kita masukkan ke persamaan ini nanti yang sudah kita dapatkan persamaan ini yang sudah kita dapatkan ini akan menjadi 3 Y itu menjadi min X aksen min X aksen tambah 5 dikalikan Y aksen min 2 sama dengan 0 ini menjadi min 3 X tambah 5 Y min 2 sama dengan 0 dengan menghilangkan aksennya ya kita cari jawaban yang sesuai nah ini kalian kan menegar dulu 3 X min 5 Y plus 2 sama dengan 0 tentu ini adalah bentuk yang sesuai dengan opsi C jadi jawabannya adalah C X X K K K K K K K